Alhamdulillah kita tim gabungan dari Satresrim Pores bersama dengan Posek Batu Ceper maupun dengan Posek Jati Uwung kita berhasil mengungkap dua kejadian pencurian dengan kerasan tersebut dalam waktu satu minggu ini kita berhasil mengungkap dua kasus pencurian dengan kerasan atau curas yang terjadi di dua lokasi yang berbeda dimana pencurian dengan kerasan ini dua-duanya terekam oleh CCTV dan viral di media sosial awalnya mereka bertujuan mau tawuran tapi karena yang diajak gak datang nyari sasaran lain itu melakukan pencurian dengan kerasan motif pelaku dari dua TKP ini adalah pelaku memang mengincar korbannya untuk mendapatkan handphone kita kenakan pasal 365 KUHP ayat 2 ke 1E dan 2E termasuk juga kita terapkan juga pasal 76 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang penundungan anak karena ada korbannya anak-anak dimana ancaman hukumannya adalah 12 tahun penyihara terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.